Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Assalamualaikum Amin 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 Assalamualaikum 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 Berarti MI sekarang sudah mulai berubah Nah dengan inilah kemudian ini hasil kerja Ya memang terus terang saja Saya sekaligus dari yayasan dan dari komite Itu belum bisa memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang ada Tetapi insya Allah dengan adanya keikhlasan Bapak Ibu Guru semua Itu akan membawa keberkahan di dalam yaitu kehidupan Nah berkah dan banyak itu beda Kalau banyak tidak berkah itu pun juga berapapun itu akan pasti kurang Tetapi kalau keberkahan itu semuanya itu dengan ikhlas itu insya Allah keberkahan itu akan mengikuti Nah kemudian sekaligus pada kesempatan pagi hari ini Nantinya yang Pak Ngadmin Abbas Yaitu pada tanggal 10 Februari tahun 2019 Itu saya kasih SK dari yayasan untuk saya percaya untuk menjadi tim pengembang di Madrasa Ibidaya Yang berakhir tanggal 10 Februari tahun 2021 Terus kemudian pada hari ini nanti akan saya berikan SK untuk perpanjangan Yaitu mulai berlaku sejak tanggal 10 Februari 2021 Sampai yaitu 10 Februari 2022 Maka ini kenapa saya buat setiap satu tahun itu untuk pengembangan Sebenarnya di Madrasa Hampir semua di Intansi Mamadiah Itu setiap tahun SK itu diperbarui Termasuk nanti semua guru dan karyawan yang ada di Madrasa Ibidaya Yang istilahnya itu GTZ atau Guru Tetap Yayasan atau GTT Itu nanti SK itu akan kita perpanjang selama satu tahun Nah maka setiap satu tahun yaitu memperbarui SK yang baru Nah kemudian dengan adanya COVID-19 ini Yang mana hampir semua proses pendidikan itu dilakukan secara daring Maka mau tidak mau yaitu kita harus bisa mengikuti perkembangan Yaitu tidak menjadi GAPTEC atau berarti menggunakan satu teknologi Seadanya tetapi ternyata bisa Nah ini dengan adanya perkembangan-perkembangan yang semacam inilah Kemudian nanti akan membawa kemajuan yang ada di Madrasa Ibidaya Dan saya merasa bangga dan saya sebagai komite dan sekaligus yayasan Itu perkembangannya yang begitu pesat di Madrasa Ibidaya Sekarang juga kondisinya rapi, kondisinya tertib Semua guru walaupun masa seperti ini Tetapi guru kreatif semua bu pengawas yang saya amati Itu hampir tidak pernah ada yang tidak masuk Sehingga setiap hari mereka itu masuk Walaupun di gilir secara bergantian Atau situasi masa pandemi ini Tetap menggunakan protokol kesehatan Sehingga nanti tetap menjaga kesehatan Itu adalah yang utama Ini harapan kami ke depan Madrasa Ibidaya Tercapai apa yang ditargetkan Insya Allah ini tercapai Karena sudah dapat 50% Amin Terlalu satu semester Masih ada waktu satu semester Insya Allah itu akan tercapai Sehingga bisa melebih apa yang kita targetkan Kemudian nanti kalau kita maju Insya Allah nanti akan kita sesuaikan Dengan kebutuhan-kebutuhan Yang ada di Madrasa ini Yang selama ini Alhamdulillah masyarakat Kemudian komite Kemudian yayasan Itu sangat peduli terhadap Apa yang ada di Madrasa Ibidaya ini Untuk berfokus pengembangan yang ada di ini Dan saya terima kasih sekali Yang Pak Angadlin Abbas Sudah mengabdikan diri selama satu tahun Di Madrasa Ibidaya ini Dengan perkembangan yang saya katakan luar biasa Maka dengan adanya ini Maka Pak Angadlin Abbas Saya perpanjang lagi Masih saya percaya Untuk mengembangkan Yang ada di Madrasa Ibidaya ini Untuk satu tahun ke depan Nanti kita melihat situasi Pertembangan setelah satu tahun Yang akan datang Ini mohon diterima Pak Angadlin Abbas Serah terima Ya bisa berdiri Oke Dengan adanya Serah terima SK ini Berarti Pak Angadlin Abbas Masih Saya percaya Saya sebagai Wakil dari Yayasan Dan sekaligus dari Komite Saya percaya Setahun ke depan Untuk masih mengembangkan Di Madrasa Ibidaya Mamadiah Karangwaru Yang saya cintai ini Mudah-mudahan Ke depan Lebih maju lagi Lebih eksis lagi Kemudian bisa Menunjukkan bahwa MI bisa berubah Yang lebih maju Demian Apabila Ada kurang lebihnya Dalam sambutan ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila ituwek Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pengawas Tepatnya Ibu Ritri Hatem Kami persilahkan Ma'anruk patung Yes dulu ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Alamat Ritri Hatem Alamat Ritri Hatem Bapak Bapak Ketua Iyasan Baik Komite Apa Dobel ini Dan Bapak Tim Pengembang Serta Bapak Ibu Guru Yang saya cintai Dan saya banggakan Alhamdulillah di kesempatan ini Yang masih dipertemukan Di tempat yang sejuk Asri penuh dengan Keindahan ini Dengan dalam keadaan Sehat berlaku Salam salawat selalu kita curahkan Kepada jujur kita Nabi Muhammad Semoga Kita akan masuk sembranya Yang selalu menjalankan Ajaran yang dibawah Bapak dan Ibu yang saya hormati Dalam kesempatan ini Kami sangat bangga Dan kami Sangat bersyukur sekali Baru kali ini Kami merasakan Keajaiban Di M.I. Tarangwaru Keajaiban ini Keajaiban yang luar biasa Yang sekian lama kami tunggu Mana kiprahmu Mana Karyamu Selama ini Belum pernah muncul Sudah berulang-ulang Dengan cara apapun Ternyata masih Tidur nyenyak dan lempem Tetapi Alhamdulillah pada kesempatan ini Aku sejak jumlut Ya lagi Aku jenengedulan Maktukar Oemi Karena Alhamdulillah Kesempatan lain itu Saya sering lihat Ini maka saya sampaikan Ini keajaiban Berarti ini Yayasan Mudah-mudahan ini Nanti Sekali saja Tapi Nanti sebagai Jerih payah pancendengan Yang selama ini Bekerja keras Akan dinikmati Kita bersama Amin Bapak Ibu yang saya hormati Kami sebetulnya Di M.I. Tarangwaru itu Orang terimu Bindu dengan yang lain Karena apa? Karena kalau setiap Saya ini Memonitoring ke utara Mesti M.I. Tarangwaru Mesti tak lewati Saya sering Sejak zaman Alif sampai tahun Ya Kalau saya mampir Disitu yang ada Paling dua orang Ada Pak Amin Sambil ngoda Wedang Dan seterusnya Ini Saya sering Kalau tidak percaya Tanya Pak Amin Pak Amin Ini Apa Api Serga Bikwi Ini Betul Zaman dulu Pak Abans ini Saya sampaikan Saya sering Di M.I. Tarangwaru M.I. Tarangwaru Aku mesti mampir Saya Aku arning Mondoan Mesti mampir Saya Marni Minta Nen Bermin Gak Bukan Aku mesti mampir Saya Melay Sok Dewi Lapa Yang Mangkat Kari Tidak 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 Terus kepercayaan Masyarakat Bagaimana Saya juga Mikir Akhirnya Dulu Pernah Pak Isna Ini Itu Saya Acak Berpikir Bersama Bagaimana Untuk Majukan Di MI Karangwaru Ternyata Juga Masih Belendek Ini Alhamdulillah Kerawan Dari Pak Menas Bas Ini Selaku Pengembang Inovator 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 Motivator Ini Alhamdulillah Kemajuan Mim Karangwaru Ini Luar biasa Kalau Saya Mengatakan Memang Luar biasa Lagi Pak Admin Disitu Satu Tahun Aca Kemana Sudah Dapat Murid Setiap Bekerja Ini Jani Kudunya Gurunya Demotik Motilen Ya Saya Ini Aku Ngomong Rada Nulik Dwi 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 Terima Nanti Ada rekamannya Nanti Nanti Kedepannya Bagaimana Kalau kita Ini Muridnya Makmur Kepercayaan Masyarakat Kepada Kita Ini Semakin Bertambah Kita Semakin Enjoy Ya Pak Ya Bu Iya Karena Kalau Dulu Orang Arti Yakin Yakin Kau Ngendi Gurunya Rawuh Ya Seneng Tindak Seneng Konjol Seneng Cuma Dudas Dudus Duk Rpdw Dari Seorang Lihat Percaya Sekarang Kalau Orang Mau Yakin Kepada Kita Kita Harus Bisa Menampakkan Keberhasilan Kita Dulu Kemarin Kami Di MI Terus Sama Pak Abbas Sama Pak Lili Sekarang Sebenarnya Saya Mau Monitoring SKP Pak Amin Dan Katanya Gule Murid Itu Untuk Korah Gule Murid Tenan Korah Terus Tidak 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 tanggung jawab kita dan tanggung jawab kita kan beda-beda antara guru antar kepala dengan Yayasan dengan apa pengembang itu kan lain-lain nah bagaimana tanggung jawab sebagai kepala madrasa kepala madrasa itu ya oke orang mengrauk kok tapi kepala madrasa itu harus punya ide-ide nanti disekembangkan diserahkan kepada komite timur-komite akan jadi kalau kita meneng-menenggan yang jerbas itu memang mau tapi kalau kita ini semangat kalau kita ini sungguh-sungguh Insya Allah itu akan datang sendiri saya tadi di mobil juga bilang gini ngomong-ngomong sebabnya dia berapa yang berapa ini saya akan bilang begitu jawabannya bohong-ngerti aku bahasnya saya kan gitu kan jadi guru kan terus saya ya mengapa dulu kok tidak begini saya kan begitu apa-apa segala saya gitu ya gala itu ada ada Positifnya Semangatnya tinggi Karena apa? Karena ada dukungan Buarpo semangatnya tinggi Kalau tidak ada namanya dukungan Dari semua pihak Tidak mungkin itu akan berhasil Untuk itu mari kita Niati bismillah Terobosan-terobosan yang Telah disampaikan Yang telah dicanangkan Telah dilaksanakan oleh Mereka-mereka Pak Abbas ya dari komite Dari Yaya saat itu nanti Akan mendapat dukungan Dari masyarakat juga Kalau mau awak edwin Dwi kemauan tidak ada dukungan Tidak mungkin akan berhasil Tapi dengan catatan Yang pertama itu dengan keikhlasan dulu Dengan bekerja yang ikhlas dulu Ayo gulik mureci Gulik mureci orang jenengan Aku yang disek tak rewangi gulik mureci Saya ketau Gulik mureci Iya pak Aku ngepun yang tau kan gulik mureci Ini karangwaru Saya belum ngasih uang Kepada anak yang cari murid itu Tapi kalau yang dari selatan-selatan sana Mengapa demikian Karena saya anggap bahwa di karangwaru itu Tempatnya saya strategi Senggah ini elok Guru-guru ini ya hebat Ternyata Depannya tak di luarnya Kropos Inilah harapan kami Yang pertama Ini kepada Pak Amin Penjenengan selalu proaktif Ya Proaktif mengikuti dengan kemajuan yang ada Proaktif ya kepada ya Yang pada tim pengembang Jadi penjenengan kutu punya ide-ide baru Karena tugas penjenengan selaku kepala madrasa itu juga sebagai Inovator Tadi Jadi Kalau kurang papas Aku manet Tidak seperti itu Harus punya ide-ide yang sekarang sudah Ini saya acungin jempol juga Bahwa yang baru bisa menaksanakan pembelajaran yang live streaming Itu pakai e-book Itu baru Sekarangwaru Sepertinya baru WA Baru Apa itu Pedi-upol Ini jempol baru-baru ini Maka Dengan adanya kemajuan teknologi ini Betul-betul penjenengan manfaatkan Dengan bimbingan Mas Pilih dan CS Ada putranya Bu Irning juga itu Ini alhamdulillah Kemajuan ini Jangan seperti Kenus Saya harapkan Dan terus itu Maka perempuk Pes Perempuk Pes Gitu Jadi Ada sogoan Maka perempuk Jangan seperti itu Tapi Kemauan dan tekat itu Kalau bisa Selamanya Karena Ini untuk kepentingan Umat Timbangan Wong-wong Diansur oleh Orang-orang Selain Istilahnya Gampang SD lah Moga Lebih baik kita Didik menjadi Anak-anak yang Islamik dan agamis Seperti itu Sobarku ini Ya bening MTS Bapak MTS Ya bening Bening Mankan Ini yang tidak menutup Nah ini Nah ini Banyu tenanan Noporan Jenengan Ikhlas Banyu orang Aku kurang ngerti Yang tahu Itu pribadi Penjenengan Sendiri Tapi Kami menganggap Menganggap Luki ya Menganggap Yang jenenganku Yus tenanan Kalau jelur gerendangan Aku kurang ngerti Mas kesel Kan gulik-gulik Sikon streaming Ya bening Ini uang Ini uang Ini uang Ini uang Bapak suja Ramasakir Alhamdulillah Ini masih timur-timur Semua Masih J66 Semangatnya Tinggi Terus yang tua Aku yuk Ngekei motivasi Kamu ini Ya Apa Misalnya Dobarin Torejeki Yuk Dajan Barang Atau Jilai-jilai Seneng Misalnya Sertifikasi Potukin Medun Yuk Yuk Pabas Bikin Yang digenti Yuk Pabas Ini Cacat Enggak Cacat Cacat Ini Salah Menjadikan Apa ya Pak Pemecut Pemecuti Pendorong Pemitu Penjenengan Menjadi Apa ya Bisa Melaksanakan Tugas penjenengan Sesuai dengan Tuposi Masing-masing Tuposinya Guru Ya Tetap harus Membuat Administrasi Guru Tuposinya Kepala Kepala sekolah Yundwe Administrasi Besok saya Cek Lupa Ya Sebelum Nanti Dilihat Dilihat oleh Pak Ani Banani Nah ini Terus Yang Program Pengemban Tim pengemban Itu programnya Tahun ke-1 Apa Tahun ke-2 Apa Tahun ke-3 Apa Monggo Monggo Kita Nanti kita Tuangkan Di Apa Program Jangka Menengah Dan jangka Empat tahun Kalau itu Memang sudah Bisa terlaksana Berarti ini Berhasil Atau Sukses Maka Kami Minta Kerjasamanya Staff Dari Madrasah F3 Karangwaru Muhammadiyah Karangwaru Baik dari Yayasan Dari Madrasah Dari Semua Pihak Ini Sudah ada Terobosan-terobosan Baru Yang Sudah Dilaksanakan Dari Pak Abas Mudah-mudahan Ini nanti Akan menjadi Kenyataan Dan menjadi Dambaan Masyarakat Terutama Di lingkungan Kecamatan Pelukuh Kalau di Pelukuh ini Yang baru Muridnya banyak Itu baru Si Togerto Si Togerto itu Muridnya Nanti orang Orang Mok Nah Ini Makanya Kalau kita ini Nanti akan Berhasil Muridnya banyak Orang lain Pasti akan Ajungi jempol Kepada kita Terus selanjutnya Kami minta Model pembelajaran Daring Kalau tadi Disampaikan Pak Kepala Itu Daring Dari Rumah Kami harap Daring Tidak Dari Rumah Tapi Daring Daring Madrasah Kalau Di MTS Itu Daring Dari Jadi Dari 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 Kecuali Kalau WF H Di Paru Masuknya Yang WF H Bisa Dari Mah Yang WF Tetap Harus Masuk Dan WF Masuk Gulek Murid Yurak Pokok Kalau Ngibadahan Begitu Ya Ini Kalau Memang Madrasah Kita Ingin Maju Selanjutnya Perlu Diketahui Bapak Ibu Bahwa Kemarin Dari Senin Itu Telah Ada Kegiatan Pemindahan Atau Pemberian SK Guru-guru Dari Swasta Ini Akan Dipindah Di Madrasah Negeri Yang Kemarin Sudah Dilaksanakan Seperti Busa Matun Itu Alhamdulillah Meskipun Benjenan Kemarin Tidak Minta Pindah Pasti Dipindah Karena Gurunya Disana Sudah Terlalu Banyak Untuk Itu Monggo Di Dalam Madrasah Itu Yang Penting Ada Geharmonisan Yang Harmonis Jangan Ada Yang Memperlihatkan Akunya Mohon Semua Untuk Bisa Menutupi Kekurangan Rekanya Bagi 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 Rekanya Yang Kurang Jangan Jangan Malu Untuk Ditutupi Temannya Jadi Tidak disitu bekerja untuk kebaikan madrasah, tidak untuk mencari muka, sengar digulai ini, pemer mencari muka ini, ya terus harus pamer Pak Esan, Pak Abas, Pak Amin karena pemer pamer ini serah digagas untuk itu, kerjasama keharmonisan di dalam madrasah itu, perlu dipegang teguh agar nanti di madrasah itu akan terjalin keakrapan kebersamaan bersama, seperti di saat-saat ini, ini kan termasuk kebersamaan, insya Allah nanti kalau mulutnya banyak, sukses mesti dujapik ini kabar itu gratis ini, insya Allah bisa keinginan itu ini, jika ingin kecil, sekolah randuengko tak bayarani tak utangani tak utangani lu ya ini, ini gulian saja karena apa? ini termasuk tugas kita bersama tugas kita bersama itu bukan guru bukan kepala bukan komite bukan yayasan bukan pengawas bukan tim mengemban tugas bersama ini demi kemajuan madrasah yang nanti akan didambahkan oleh masyarakat kemarin kami sudah ngomong sama Pak Abbas tapi ya Pak Semen yang ada kegiatan lomba menggunakan video yang kemarin lomba apa terserah terus penyerahnya hadiah ini saya bingk itu semihong bingk itu apa bahwa awal ide ini bisa kegiatan lewat video ini termasuk terobosan-terobosan sesuatu yang bisa kita pamerkan kepada masyarakat awal ide prestasi apa yang dipamer kemarin sudah ada rasukan dari Pak Abbas bahwa kelas Iji sudah ada yang hafal just 30 ya Pak Surahan Aba Surahan Aba ini ini kita pamerkan Bu jadi apa yang kita miliki kelebihan dari yang lain itu kita pamerkan apa itu patut pamerkan bu ini langsung siaran langsung ngomong termasuk terobosan biar orang lain tertarik dengan keberadaan kita itu saja Bapak Ibu kalau saya ngomong itu tidak dantainya selam mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi motivasi penjenangan ke depan akan menjadi lebih baik terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk begitu ingatin agar agar kata-kata motivasi untuk kami semua semoga kami semakin semangat untuk selanjutnya istirahat dulu kita istirahat dulu untuk yang acara selanjutnya nanti setelah kita mengurangi Pak Eksan dari Komite sekaligus dari Eksan juga dari Pak Lili Pak Lili ini jauh-jauh dari Timur Liste pulang ke sini punya tujuan tertentu yaitu mau live streaming live streaming makanya ibu-ibu ME Muhammadiyah Karangwaru itu sekarang kalau pagi mesti ayu-ayu karena mau live streaming Pak Galeh rasa gemi Pak Amin ini dengarkan dulu terlanjut dengarkan dulu Pak saya kira saya tadi tujuan mau pamit kamu di GES kan itu ya dikasih sekali sebenarnya ini kan setahun pasrah karena kan pamit sudah siap melanjutkan ini malah dikasih sekali ya ya saya terima apa adanya aja mudah-mudahan ke depannya nanti juga ada manfaat dan hikmahnya bagi kita semua Amin Bapak Ibu yang saya hormati untuk kesempatan siang hari ini saya langsung saja terkait dengan BBDB yang tadi sudah nanti kita mau apa itu secara real secara real perolehan sampai dengan hari ini karena kemarin dari yayasan juga sudah saya sampaikan saya sudah melaporkan bahwa yang sudah melakukan sosialisasi ini apa itu dengan kepercayaan saja yang sudah melakukan itu nanti ada sedikit yang bisa diberikan dari yayasan sekadar transportasi ini terkait dengan BBDB kemudian karena kita yang tadi laporan sementara ada 20 mudah-mudahan nanti masih ada waktu ini kalau kemarin itu 25 seperti kemarin saja kita masih kurang 5 nanti kita bisa melebihi dari itu paling tidak ya 30 menolah di daerah kulon-kulonan ini nanti kan dari cara maksimal kalau dulu memang kita merencanakan itu pokoknya target yang banyak kalau 40 ini kalau kebabat kembali yang telung 25 ya alhamdulillah karena kemarin ini saya sampaikan ke Pak Basuki Pak Bas besok itu 40 tolong dibuatkan gedung lagi supaya persiapan kita nanti juga ada waktu jumlah anak atau jumlah sesuai malah karena itu menaruh di karena bujang dari dari kemuling restu perjalan lancar alhamdulillah perjalan lancar ini perjalanan menuju pulang dari kemuling menuju ke seraget FI Muhammadiyah Karangwarudi Pedak ya udaranya dingin sekali ya iya udaranya dingin sekali karena hujan untung ada Mbak Eni jadi pengangat untuk bicara ada Mbak Eni sebagai pengangat suasana enggak enggak suasana ya jangan mengat yang lain karau benen iya iya bisa ketes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati